Intro Ketua KPU RI Hashim Asyari menyampaikan informasi terbaru terkait penanganan kesehatan penyelenggara pemilu 2024 Dia menyampaikan pada Senin kemarin bahwa sejak 14 Februari hingga 18 Februari 2024 Ada sebanyak 71 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia Lalu bagaimana respon dari Kementerian Kesehatan terkait hal ini? Saya akan berbincang dengan Juru Bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril Halo selamat sore Pak Syahril apa kabar ini? Ya selamat sore Pak Syahril, salam siahkan semuanya Baik terima kasih Pak Syahril ini langsung saja saya perlu konfirmasi dari pihak Kementerian Kesehatan terkait dengan jumlah dari penyelenggara pemilu yang meninggal dan juga sakit Karena menurut informasi yang kami dapatkan dari Pak Hashim sendiri mengatakan ada 71 Ternyata informasi berbeda justru terjadi ataupun terlihat dari data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Ya terima kasih Jadi kami sudah menyambahkan data memang 71 orang ya Namun sebelumnya kami ingin juga menyampaikan rasa bela sungpah yang darab ya Atas meninggalkan para pejuang demokrasi kita ini ya Jadi dari 71 orang itu ada 42 yang bertugas sebagai KPPS ya Jadi jumlahnya 21 kalau kita banding dengan tahun 2019 itu sangat jauh ya Sangat jauh dari jumlahnya dan ini Alhamdulillah upaya-upaya yang dilakukan oleh kita sesuai dengan apa yang menjadi kekajian atau analisa pada saat pemilu tahun 2019 Ini menarik ketika Bapak menyampaikan bahwa ini berbeda jauh sekali dibandingkan tahun 2019 Tetapi tetap saja ada puluhan yang meninggal dunia ini bagaimana catatan dari Kementerian Kesehatan agar hal ini tentunya tidak terulang lagi Apa yang perlu diperhatikan dan apa yang menyebabkan hal ini juga terhitung cukup banyak Pak Ya jadi dari 71 itu ada 42 itu KPPS Memang dari KPU sudah menginsaratkan Ubur dari petugas ini adalah maksimal 55 tahun ya Dengan tidak sakit atau sehat secara fisik dan mental Nah dari yang direkrut oleh KPU itu Memang usia saja di bawah 50 tahun semua atau 55 tahun semua Hanya ada memang beberapa yang masih mempunyai suatu gedala-gedala yang bisa mencetuskan penyakitnya Yaitu hipertensi, kemudian diabetes, dan juga ada penyakit jantung Nah semuanya itu bisa dipicu oleh beberapa keadaan Terutama memang seperti tahun 2019 Faktor kelelahan juga selalu ada ya Yang memang memicu ketiga penyakit yang memang sangat mudah dipicu oleh ketiga itu Agar bisa menjadi tetap cetusnya penyakit itu Tetapi kalau dilihat dari jumlahnya Itu suatu upaya yang luar biasa juga dari teman-teman KPU Dan kita semualah ya Menurunkan jumlah Baik itu yang dirawat di rumah sakit Yang berkurang Yang dirawat juga sangat berkurang dari tahun 2019 yang lalu Dan juga yang meninggal Tapi kalau tadi ditanya kenapa tetap saja meninggal Ya tadi mas, memang faktor-faktor yang terjadi sangat dibungkinkan Tetapi kita masih juga bersyukur karena angka ini jauh dari tahun 2019 Tapi berbicara soal rekrutmen terkait dengan penyelenggara pemilu ini Apakah Kemenkes ikut terlibat dalam memeriksa kesehatan dari para anggota KPPS dan lain sebagainya ini Pak? Oh ya, kita diminta untuk memberikan suatu pertimbangan dan persyarat untuk calon petugas ini Baik secara mental maupun fisik Tetapi itu dilakukan di masing-masing daerah ya Karena ya kita tahu sendiri di masing-masing daerah ada rumah sakit Ada proses pas yang bisa mampu melakukan medical check-up untuk petugas pemilihan umum ini gitu Tapi kalau berbicara soal dari jumlah yang ada sebanyak 84 tadi totalnya Apakah ini memang didominasi di daerah Pulau Jawa saja atau merata Pak? Hampir di seluruh Indonesia mengalami hal serupa Banyak yang kelelahan dan akhirnya meninggal dunia Ya, dari 71 tadi kita mencatat atau yang dilaporkan itu ada 4 provinsi yang tertinggi Yang pertama adalah Jawa 4 sebanyak 13 orang Kemudian Jawa Timur 12, Jateng 11 dan DKI 6 Nah di selebihnya itu ada yang 1, ada yang 2 dan tidak semuanya provinsi ada yang meninggal Nah ini berbicara tadi apa yang disampaikan oleh Pak Syariel terkait dengan kelelahan Yang menjadi penyebab dominan dari adanya yang meninggal ataupun sakit ini Apakah ini artinya bahwa faktor kelelahan ini mungkin bisa menjadi acuan Mungkin di tahun berikutnya, di pemilu berikutnya mungkin akan ada cara yang lebih baik lagi Dalam melakukan penghitungan suara sehingga tidak mengakan korban jiwa Begitu Pak Betul, jadi kelelahan itu bisa ditimbulkan karena dari lamanya waktu seseorang bekerja Yang kedua memang beban, beban yang harus dia lakukan kerjakan juga Nah dengan lama, bayangkan seorang petugas pemilihan umum ini Yaitu KPPS atau PPS atau PPK ini kan mulai dari jam 7, Pak Ya, bahkan dia harus selesai Pada jam 24, kalau belum selesai harus diteruskan Nah ini menjadi tanggung jawab untuk menyelesaikan Nah kalau orang ini tidak bisa mengatur waktu Kan kalau hidup normal itu kan setiap 7 jam, maksimal 8 jam aku istirahat dulu Nah inilah yang butuhkan pengaturan lebih lanjut Sejauh mana petugas-petugas ini harus juga diberikan istirahat Untuk dapat berberikan kepada badannya tidak terlalu kelelahan Karena begitu kelelahan, apalagi terjadi dehidrasi Atau kemudian dia tidak makan atau minum sangat sedikit Maka semuanya akan menjadi penurunan kualitas hidup seseorang itu Oke, tapi dari pantauan dari Kementerian Kesehatan melihat apa yang terjadi saat ini Apakah memang prosedur-prosedur yang sudah direkomendasikan oleh pihak Kemenkas ini Benar-benar dijalani, mengingat bahwa hal ini juga pernah berlangsung di tahun 2019 Bahkan lebih banyak, seharusnya kan bisa ada pelajaran dari situ, Pak Oh iya, jadi seperti saya katakan tadi Begitu pelajaran berharga di tahun 2019 Itu menjadi koreksi bagi kita sebuah terutama KPU Sehingga satu, mengurangi beberapa beban kerjaannya Yang kedua, umur Nah tentu saja pasien yang comorbid atau tidak sehat Bahkan itu tidak masuk di dalam petugas ini tidak boleh Nah hanya saja mungkin jam kerja ini atau beban kerja ini Yang mungkin perlu kita pertimbangkan untuk menjadi evaluasi kita di kemudian hari Kalau umur sudah bagus ya, di bawah 55 tahun Kemudian faktor comorbid sudah sangat sedikit Sehingga yang meninggal ini pun tidak diketahui comorbid yang betul-betul menyebabkan trigger bagi dia Untuk menyebabkan kematian gitu Mas Oke, terakhir, tadi dari pihak KPU sempat memberikan uang Bisa dikatakan uang kerohiman, uang duka sebesar 20 jutaan rupiah Tapi dari Kementerian Kesehatan sendiri seperti apa? Dan mengingat bahwa tidak hanya ada korban yang meninggal Tetapi juga ada korban sakit itu seperti apa, Pak? Apakah mereka juga terbebas dari biaya-biaya? Ya, jadi sebagai komitmen kita Pemerintah harus hadir Jadi semua hadir di sini, pemerintah ya Jadi untuk petugas yang sakit itu melalui BPJS Atau Jamanan Kesehatan Nasional itu ditanggung semua Mulai dari yang PPK 1 Atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang pertama Pusususpas sampai ke perujukan Sehingga semua beban itu ditanggung oleh pemerintah Sedangkan santunan itu sebagai bagian dari bentuk Pernamanya ikut kedukaan Memang sudah diatur ya Oleh KPPU, tadi sudah dilihat ada yang 20 juta itu Kepada petugas yang meninggal Jadi prinsipnya semua Bahkan sampai saat ini pun petugas yang masih sakit Menjadi tanggung jawab kita semua Dan untuk petugas yang saat ini masih terus melakukan perhitungan suara Apakah ada apa namanya Ada rekomendasi khusus begitu Mengingat bahwa beban kerja yang tinggi Apakah ada perubahan begitu polanya Saat perhitungan suara Pak yang dilakukan oleh Kemenkes Kita hanya merekomendasikan agar diatur Agar tidak terjadi kelelahan Karena durasi waktu yang panjang Seseorang melakukan tugasnya Jadi harus ada istirahat Yang kuah makan minum yang cukup Ya Sehingga dengan dua hal ini akan sangat membantu Jadi dia cukup istirahat Kemudian beban kerjanya tidak terlalu berat Dan juga makan minum yang baik Maka insya Allah dia akan bisa menyelesaikan tugas ini sampai selesai Baik tentunya kita sama-sama berharap Agar adanya kasus ini tentunya bisa Apa yang direkomendasikan oleh dari Kementerian Kesehatan itu Bisa benar-benar dilakukan oleh pihak KPU Sehingga tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih besar lagi Terima kasih Pak Muhammad Syahril Jurubicara Kemenkes Republik Indonesia Sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected Salam sehat selalu Pak Salam sehat Terima kasih